Tante tadi lumpahin botol cairan di depan toilet ya, tante jahil. Nanti kalau ada orang jatuh kepleset gimana tante? Tante jatuh keplekannya. Ya Allah! Beruntung! Tolong! Tolong! Ya Allah! Ya Allah! Beruntung sakit sekali! Tolong! Dan kali ini, Nuna pasti akan keguguran. Kesain kau, Nuna. Kamu akan jatuh dan akan kehilangan bayi kamu. Tante itu numpahin apaan, ya? Itu kan kayak cairan sabun. Ya, mendingin aku tinggal masuk aja lah sekarang sebelum ada yang melihat aku di sini. Stop, Bu! Jangan bergerak! Kenapa, Mas? Ada cairan yang tumpah. Tepat di bawah kaki ibu. Bahaya kalau kenjek. Ibu bisa keleset. Astagfirullahaladzim. Ini kan esensial oil. Kok bisa tumpah di sini, ya, Mas? Maap, Bu. Saya nggak tahu kenapa bisa tumpah di depan pintu toilet begini. Saya yakin, kok. Tadi botolnya udah saya tutup rapat. Sabar sekandulah, Bu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Saya sambil lewat permisi, ya, Mas. Iya, Bu. Makasih, ya. Aneh. Sepertinya ada yang sengaja menumpahkannya di tempat sini. Pertanyaan, Bu. Pasti heboh, nih. Karena Luna tergeletak di lantai. Aku jadi nggak sabar mau lihat kesakitannya dia. Bangkun. Mau pulang sekarang biar saya hantar, ya. Nggak usah, saya mau pulang sendiri. Tapi saya masih mau menemani kamu. Dan saya perlu bicara sama kamu. Ntar, kamu tuh bicara mulu sama saya. Nah, saya nggak mau. Ntar, kamu tuh bicara mulu sama saya. 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 Mas. Cepat. Udah selesai, kita pulang. Udah. Ya, kita pulang. Duna kok baik-baik aja sih? Harusnya kan dia udah keguguran sekarang. Sayang kenapa kok mukanya bingung gitu? Enggak, itu tadi aku... Aku heran kenapa begitu aku keluar dari toilet banyak essential oil gitu, mesti ditumpahin di depan pintunya. Essential oil tapi... Aku gak kenapa-napa kan? Kamu gak kepleset kan? Enggak, Mas. Aku baik-baik aja. Justru karena aku ngeliat, makanya aku bingung kok bisa essential oil-nya tumpah segitu banyaknya. Jadi sebelum kamu masuk toilet, kamu udah cek? Udah tumpah di situ atau gimana? Enggak belum, Mas. Aku nginjek lantai yang sama. Tapi begitu keluar, langsung udah banyak essential oil di bawah. Aneh banget. Nah justru itu, itu yang aneh. Tante. Tante tadi rumpahin botol cairan di depan toilet ya. Tante jahil. Nanti kalau ada orang jatuh kepleset, gimana Tante? Kata Bu Guru kalau orang jahil itu dosa, apalagi ini kan bulan Ramadan. Kamu ngomong apaan sih? Bukan, bukan saya kali yang kamu liat. Aku yakin kok kalau itu Tante, bajunya aja masih sama. Rangga. Iya, Ma. Lagi pulang. DDoing Dapuk. Tante. DEMBUSAH KAMYON HATU ulang kok. Ya wordun arena. Saya gak ngelakuin itu, DICTA. Bisa jadi itu anak bohong Anak kecil gak mungkin bohong Lagian, yang dia liat itu belum tentu saya Bajunya kan juga gak semua Gak cuma saya punya baju ini Anak kecil itu polos Dia gak mungkin bohong Dan ini bukan kali pertamanya kakak seperti ini Mencoba untuk celakain aku Kakak mau aku keguguran kan Kamu gak bisa langsung nuduh sembarangan seperti itu Dari tadi anggun ada disini Ini gak kemana-mana Gak usah aku campur geni Ingat kamu bukan bagian dari keluarga Dika, saya gak mungkin ngelakuin itu Saya gak mungkin setega itu Seharusnya kalian tuh berpikir Jangan langsung main mendesak dan menunduh gitu Namanya anak kecil bisa aja salah Lagian, kenapa sih? Kalian tuh nuduh saya mulu Siapa tuh gak dituduh buruk mulu Ya Allah, mes Aku yakin banget ini pasti kak anggun Buktinya anak kecil tadi ngomong kayak gitu Masih aja dia berusaha untuk keguguran kandungan aku Habis bekerang sama aku Alhamdulillah, Allah masih menggunakan kita Kamu baik-baik aja, gak kepelesaian Iya, mes Alhamdulillah, aku gak kenapa-napa кak anggun Entah lah, anak yang ada di kandungan kamu itu anak saya, saya tau itu Gani, bisa stop ngebahas itu gak? Saya gak pernah bilang apapun ini anak kamu atau bukan, saya gak pernah ngomong apa-apa. Terima kasih.